Selamat datang di persona channel tes saya rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari soal tryout atau latihan untuk kompetensi teknis penyeluh keluarga berencana untuk permasinya rekan-rekan bisa mengikuti video pada channel ini karena disini saya akan memberikan juga materi terkait tes yang akan rekan-rekan jalani nanti pada saat CATBKR dan juga soalnya berdasarkan permainan RW nomor 21 tahun 2018 JO.nomor 10 tahun 2021 dan sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan mari kita mulai ke subtes yang akan rekan-rekan dapat Nah, untuk materi tes kompetensi P3K di tahun 2024 untuk materi tes kompetensi P3K teknis 2024 mencakup kategori teknis manajerial, sosial kultural, serta wawancara jadi ada 4 subtes ya Nah, disini saya akan jelaskan juga terkait ke 4 subtes ini dimulai dari yang pertama tes kompetensi teknis seleksi kompetensi teknis nah disini pengertian berdasarkan permainan RW yakni seleksi kompetensi teknis ditunjukkan menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku berkaitan teknis jabatan dalam hal ini yakni penyuluh KB dan disini rekan-rekan harus baca di permainan RW-nya itu bisa diunduh nanti saya juga sertakan link-nya di deskripsi untuk rekan-rekan pelajari ya si permainan RW-nya karena soalnya untuk teknis akan muncul dari sana kemudian yang kedua itu tes kompetensi manajerial ini subtes yang kedua disini seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen kemampuan dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi seleksi jenis kedua tersebut mengukur berapa jenis kompetensi berikut integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain kemudian mengelola perubahan serta pengambilan keputusan ini adalah subtes yang akan diteskan pada saat CRTBKN untuk kompetensi manajerialnya kemudian yang ketiga masuk ke tes kompetensi sosial-kultural disini seleksi kompetensi sosial-kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan yang pertama itu keragaman agama, suku dan budaya, peliraku, uwasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan gitu ini untuk tes kompetensi sosial-kultural ya itu mengacu pada subtes ini dan juga dalam hal ini ya pemengku jabatan sebagai pekat bangsa dituntut memiliki yang pertama harus pekat terhadap keberagaman kemudian mempunyai kemampuan berhubungan sosial atau bersosial di dalam masyarakat ya kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan serta empati ini adalah subtes yang akan dapat nanti pada saat CAT nah ini materinya rekan-rekan saya akan pisahkan untuk tesnya ya khusus untuk sosial-kultural, manajerial, dan yang terakhir juga wawancara disini wawancaranya tidak langsung, tetapi by questionnaire atau soal nah disini tes wawancara dilaksanakan guna untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran komitmen kehadilan, etika, dan kepatuhan ini adalah subtesnya yang atau materi yang akan dapat kemudian untuk jumlah soal waktu pengerjaan dan pemberian poin saya akan jelaskan disini untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional salah satunya penyuluh keluarga berencana disini untuk soal teknisnya itu ada 90 soal nah nilai ambang batasnya itu terlampir biasanya di upload di BKD masing-masing BKD ataupun portal SDM masing-masingnya nah kemudian nilai kumulatif maksimal dari soal teknis ini yakni 450 dengan pembobotannya jika rekan-rekan mengerjakan 1 dan jawabannya betul itu diberi poin 5 kemudian jika rekan-rekan salah itu jawabannya 0 jadi untuk teknis itu tidak ada sistem pengurahan poin yang ada ketika rekan-rekan tidak menjawab itu poinnya 0 jadi harus diisi semua ya kemudian manajerial itu soalnya 25 soal dan sosial kultural itu 20 soal nah ini tuh berbarengan ya tiga ini bareng dan waktunya itu 120 menit dan untuk disabilitas itu 150 menit jadi lebih 30 menit ya kemudian untuk nilai ambang batas kedua tes ini yakni manajerial sosial kultural itu 130 kalau misalnya rekan-rekan disininya 1 misalnya 129 itu rekan-rekan tidak akan lulus meskipun nilai teknisnya itu besar nah disini untuk perpoinan untuk manajerial paling tinggi poin kalau misalnya rekan menjawab sesuai itu 4 kalau paling tidak sesuai itu 1 jadi kalau tidak menjawab 0 jadi rekan-rekan harus menjawab karena tidak ada sistem minus kemudian sosial kultural disini paling tinggi 5 kemudian paling rendah 1 jadi rekan-rekan nanti diisi juga karena tidak ada sistem minus kemudian ketika disini sudah selesai pengerjaan teknis manajerial dan sosial kultural lanjut terakhir itu wawancara waktunya itu 10 soal dan waktu pengerjanya itu 10 detik untuk yang umum dan untuk yang disabilitas itu 15 nah untuk poinnya harus lebih dari 24 jika kurang dari 24 misal 2-3 itu tidak akan lulus meskipun teknis manajerial sosial kulturalnya besar dan nilai kumulatif maksimalnya itu di 40 jadi disini juga sistemnya poin poin paling tinggi di tiap jawaban itu 4 dan paling rendah itu 1 dan tidak menjawab itu 0 jadi tidak ada sistem minus dan kesimpulannya untuk total tes untuk P3K teknis penyuluh KB ini itu ada 145 soal waktu pengerjaan bagi umumnya 130 dan untuk disabilitas 165 dan total keseluruhan poin paling tinggi di seleksi kompetensi P3K penyuluh KB itu 690 poin itu paling tinggi nah kemudian selanjutnya disini ada pertanyaan syarat pendaftaran rekan-rekan bisa baca ya nah ini yang harus rekan-rekan perhatikan pada saat pendaftaran di portalnya BKN ya SSC ASN nah disini syaratnya ya yang harus dipersiapkan di awal agar rekan-rekan tidak ketateran yakni scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB nah ini harus 200 KB jangan lebih dari 200 karena nanti akan terjadi gangguannya pada saat upload uploadnya akan ditolak scan soal foto 200 KB tipe JPEG atau JPG scan KTP 200 KB scan surat lamaran 300 KB scan di jasa plus serdik STR maksimal di 800 kemudian scan transcript minimal nilai maksimal ini transcript nilai ya 500 KB tipe nya PDF scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF nah disini rekan-rekan harus diperhatikan ya karena untuk pendaftaran jika misalkan rekan-rekan tidak sesuai dengan syarat ini akan ditolak ya oleh sistem dan itu akan lama terutama jika penaptarnya sangat banyak atau membeludak itu akan menjadi lama karena hal ini jadi rekan-rekan persiapkan dari sekarang ya nah kemudian untuk penyuluh keluarga ahli pertama di Permen Paten RB nya itu nomor 21 tahun 2018 JO nomor 10 tahun 2021 nah rekan-rekan cari ini ya dan rekan-rekan pelajari karena kebanyakan soal-soalnya itu diambil dari Permen Paten RB ini dan untuk kompetensi umum penyuluh keluarga berencana ahli pertama ini yakni yang pertama mengenai materi pengendalian penduduk kemudian yang kedua alat dan metode kontrasepsi kemudian yang delapan fungsi keluarga yang keempat konsep dasar keluarga advokasi dan KIP nah untuk khususnya yakni poktan BKB poktan BKR poktan BKL poktan UPPKA PIK remaja penaptaran keluarga pencatatan dan pelaporan kemudian pembinaan IMP dan penyuluh KB kemudian selanjutnya penyuluh keluarga berencana terampil nah rekan-rekan bisa baca ya semua yang ada disini silahkan di pause ini untuk Permen Paten RB nya ya rekan-rekan pelajari nah kita masuk ke latihan soalnya nah saya berikan waktu 30 detik untuk pengerjaan tiap soal dan jika betul rekan-rekan dapat poin 5 kalau misalkan salah itu poinnya 0 nanti akan ada pembahasannya dan nanti rekan-rekan di total untuk poin yang rekan-rekan kerjakan di tes ini oke kita mulai dari soal yang pertama silahkan dikerjakan selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih